Jemiah SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang menggelar bakti sosial dan cek kesehatan gratis untuk sahabat Tunanetra Bekerja sama dengan Yayasan Binaul Umah dan Klinik Rosliya Medica Acara ini bertempat di Majelis Ta'lim Binaul Umah, Markahayu, Bekasi Timur pada 20 September 2023 Selamat Fakta TV sekarang kita bersama Kepala Sekolah dari SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang Langsung saja kita jumpai beliau, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Wr. Wb Pak ini dari Cikarang ke Bekasi dalam rangka bakti sosial Ini dalam langkah kegiatan apa Pak? Kegiatan Jemiah ini, Jemiah memiliki satu kegiatan yang namanya bakti sosial Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh Jemiah Setiap tahun mereka itu menggalang dana dari orang tua murid Nah, dana yang digalang oleh mereka itu disumbangkan kepada yang berhak Nah, pada tahun ini kita kerjasama dengan satu Majelis Ta'lim namanya Majelis Ta'lim Binaul Umat Yang mengelola tunanetra, tunanetra, anak yatim gitu ya Ini itu Alhamdulillah Ini negeri itu komite sekolah ya, rekanan sekolah Orang tua murid Ini itu ada pengurusnya Nah, pengurus ini yang bergerak gitu ya, ke orang tua murid yang lain Ya, mudah-mudahan ini mengundang keberkahan ya Bagi SMP Islam Al-Azhar 16 sekarang Anak-anak kami menjadi anak-anak yang lebih baik Anak-anak yang soleh, soleha Orang tua murid yang diberikan keberkahan oleh Allah SWT Terutama yang telah menyumbang dalam kegiatan ini Sekarang kita bersama Ketua Jamiah dari SMP Islam Al-Azhar 16 sekarang Dan juga Ketua Panitia dari pelaksanaan Baksos di Binaul Umat ini Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Jamiah dulu nih Bunda, ini program katanya setiap tahun nih Bunda ya Insya Allah Oke, apa saja program-program yang Jamiah Biasanya kalau dalam bidang dakwah Ini masuk ke bidang dakwah Jadi kami kalau bidang dakwah Biasanya ada pengajian rutin diap bulan Ada tablik akbar Terus ini juga ada bakti sosial Mungkin kita juga support untuk acara-acara keagamaan yang ada di sekolah Dan tua murid, ini untuk acara dengan Jadi sebagian besar donatur kami itu dari orang tua murid Sampai 16 sekarang Iya, insya Allah Alumni tetap ada nanti Dengan pihak sekolah Biasanya akan mengkongsi mirip ke alumni Itu ini hanya yang aktif saja sekarang ya? Iya, betul Oke, baik Dan ke Bunda Panitiani dengan Bunda siapapun? Dengan Bunda Ratna Di program ini, Alhamdulillah Kami bisa memberikan kurang lebih 80 paket sembako Beserta uang kunainya itu Rp 180.000 Alhamdulillah ya Para donatur, orang pemurid Terus sponsor dari klinik Rosliya Medika Terus teman-teman Jamiah juga Alhamdulillah dengan support dan bantuan dari kami semua itu Bisa mencapai target yang kami inginkan 80 orang sahabat Tuna Netra dari Bina Uluma ini bisa kami berikan Sesuai dengan yang kami harapkan yaitu sembako dan uang kunai Bina Uluma ini adalah binaan dari Bunda Butari ya Jadi kami karena sudah tersedia Jadi kami tidak usah survei, tidak usah mencari dengan ini ya Sudah disediakan tempat, sudah disediakan orang-orang yang dibinanya Maka kami memutuskan bahwa Masih gila kami akan memberikan bantuan Jadi kolaborasi dengan Yayasan Bina Uluma Terakhir nih, harapan kedepannya apa nih dari Ibu Putri? Harapan saya sebagai ketua Jamiah yang pastinya nanti nextnya akan bisa diteruskan untuk next Jamiah yang berikutnya Bisa estafet ya, dari pengurus Jamiah yang seterusnya Seterusnya tetap ada bakti sosial seperti ini juga Harapannya sih hampir sama ya Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik Terus kami juga insya Allah akan memberikan tongkat estafet kepada pengurusan Jamiah yang kami berikutnya Untuk kegiatan bakti sosial, kegiatan dakwah Terutama bisa berlanjut dengan pengurus yang selanjutnya Sembakonya nih apa saja nih Bunda, satu paket di sini? Ya Alhamdulillah, untuk paket sembako kita berikan beras, 5 kilo Terus minyak goreng, gula, mie instan, teh, dan kecap, dan biskuit Alhamdulillah bisa komplit lah Alhamdulillah Terus uang tunainya sejumlah Rp150.000 Jadi satu paket itu kurang lebih Rp300.000 Dan jumlah sembako dengan uang tunai Dan plus pemeriksaan kesehatan Plus pemeriksaan kesehatan gratis Kita bersama dokter yang menangani kegiatan kesehatan di acara di Bina Woluma ini Dalam rangka bakti sosial SMPI Al-Azhar Cikarang Dokter dari klinik mana dok? Saya dari klinik Rosriya Medika Dok, apa saja kegiatan yang diselenggarakan di sini dok? Alhamdulillah telah berjalan tadi jam sekitar jam setengah belakang Kegiatannya pengobatan gratis Jadi kita memberikan obat-obatan kepada Bina Woluma Kesehatan kedua pemeriksaan, asam urat, kolesterol, dan gula darah Ada berapa tim kesehatannya dok? Tim kesehatan kita ada dua perawat dan satu dok Untuk kegiatannya apa saja yang di Ceput? Nah itu tadi pemeriksaan asam urat, kolesterol, gula darah, dan ensi darah Iya ternyata banyak banget yang pada melakukan pemeriksaan ya Iya ternyata tensinya tinggi-tinggi, terus gula darahnya juga tinggi Dan mayoritas memang tensinya tinggi semua Pas saya tanya ternyata memang jarang dilakukannya pemeriksaan Jadi memang perlu sih dilakukan pemeriksaan secara rutin dan berharga Artinya tepat sasaran ketika bakti sosialnya ditujukan kepada? Iya sangat tepat sasaran karena memang sangat membutuhkan Terus diberikan obat-obatannya juga gak dong? Iya diberikan obat-obatannya juga Jadi ketika diketahui tuh tensinya tinggi, terus gula darahnya tinggi Itu langsung kita berikan obat-obatannya sesuai Terus diberikan obat-obatannya sesuai kegelukannya Yang diselenggarakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya bunda boleh cerita bunda ini kegiatan diselenggarakan di Binaul Umar Tentang bakti sosial dari SMP ISM Alhamdulillah ya sudah terlaksana dan sudah selesai acara bakti sosial Sebagai program dari Seksi Dahwah Dari Jamiah SMPI Al-Azhar 16 di Karang Yang berkolaborasi dengan Yayasan Binaul Umar di Bekasi Dalam menyantuni memberikan sembako kepada Tuna Netra Yang memang sudah dibina belasan tahun oleh Yayasan Binaul Umar di Bekasi Semoga program kebaikan ini bisa menambar manfaat yang lebih besar lagi Kepada masyarakat sekitar Supaya lebih besar lagi manfaat dari Yayasan kita yang ada disini Nah Netra yang ada kita bina ada kurang lebih 130 orang Tapi tadi yang bisa hadir kebetulan Alhamdulillah 80 orang Dari mana-mana? Dari kabupaten, dari kota, sekitaran Bekasi Binaul Umar adalah kegiatan entrepreneurship Bagaimana bisa menjadi entrepreneur yang sejati Dan bisa menghadapi era digital sekarang seperti itu Dan juga ada beberapa kegiatan santunan anak yatim juga Dan pengajian rutin kita hampir tiap minggu ada Untuk ibu-ibu maupun anak yatim yang dibina oleh Yayasan Binaul Umar Kajian pengajian? Iya, salah satunya juga ada pengajian dari pang kajian Yang mana itu terdiri dari orang-orang sahabat-sahabat kita anak pang Jadi pang mengaji Pang kajian Berarti memang program-program Binaul Umar Pasca wafatnya Buddha tetap terus berjalan Alhamdulillah memang itu menjadi warisan sosial Bagi anak-anaknya dan insya Allah akan terus berlanjut hingga ke depannya Oke, terakhir barangkali kebawaan-bawaan atau harapan-harapan untuk masyarakat Semoga kegiatan menebar kebaikan ini kepada sesama Bisa dicontoh atau sebagai promotor ya Supaya lebih besar lagi Jadi mungkin dari lingkungan sekitar Atau dari organisasi-organisasi yang kita kenal Atau dengan komunitas-komunitas gitu Supaya kita himbau Kita ajak bersama-sama Untuk mencari pahala bersama-sama Jadi maksudnya jangan masuk surga sendirian gitu Jadi supaya lebih besar lagi Bermanfaat bagi umat gitu Berarti siap berkolaborasi dalam kebaikan Dan kaset untuk yayasan ini bisa digunakan semaksimal Mungkin untuk umat gitu ya Insya Allah untuk umat Binalumah Sesuai dengan amanat dari Bunda kami Almarhum, Bunda Nakhmi Antini Ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya sedang berada di Binalumah Di yayasan Binalumah Dalam rangka kegiatan pelaksanaan Wakti Sosial SMP 16 Al-Azhar Sekarang Mudah-mudahan kegiatan Seperti ini Apa yang dilakukan oleh SMP Al-Azhar 16 Sekarang Dapat berkelanjutan Dan Apa yang telah diberikan Pada hari ini bisa bermanfaat Dan menjadi keberkahan Untuk kita semua Amin Terima kasih Sama Bapak Ustaz Dede ya Bapak Ustaz Dede Yang Masuh dari Tunan Netra Di wilayah Kota Penasih Dan sekitarnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Ustaz ini kan ada kegiatan Bakti Sosial Dari SMP Islam Al-Azhar Sekarang Seperti apa Ustaz Kesannya Kita Sangat menyambut Baik Apa yang Terlalu disampaikan Tapi sosial Dari SMP Islam Al-Azhar Menurutasi Karang Dan Alhamdulillah Itu Bapak Ustaznya Sangat Bermanfaat Bagi Teman-teman Tunan Netra Yang Khususnya Di Badrista Bindang Rumah Itu Teman-teman Tunan Netra Dari mana Teman-teman Yang ada Di Bindang Rumah Mayoritas Dari 12 Kecamatan Yang ada Di Wilayah Kota Bekasi Ya Dari Sekiliring Majelis Tahrib Juga Dari Kecamatan Kecamatan Yang jauh Juga Mereka Pada Datang Langsung Ketempat Ini Nah Harapan Bapak Dengan Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Ya Harapan Kami Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Kan Sangat Sangat Membantu Dan Bermanfaat Bagi Teman-teman Tuna Netar Khususnya Di Pada Pekasi Ya Kami Sangat Berharap Dari Para Donatur Baik Yang Sudah Pernah Maupun Yang Bum Pernah Untuk Dapat Bersebatulahmi Dengan Kami Dan Dapat Memberikan Kontribusi Untuk Kemanfaatan Bagi Teman-teman Tuna Netar Yang Adi Majlis Tak Dari Bidang Rumah Artinya Supaya Berkesin Nambungan Gitu Harapan Kami Kunjungan Atau Silatur Akmi Maupun Baksos Itu Ada Kontribusi Yang Berkelanjutan Karena Memang Dari Tuna Netar Sendiri Caranya Mencari Reski Kesulitan Ya Betul Apalagi Setelah Kondisi Covid Ini Perekonomian Khususnya Di Disabilitas Tuna Netar Itu Bukannya Membaik Justru Malah Semakin Terkuruk Karena Memang Keahlian Kita Mayoritas Pijat Dengan Adanya Covid Dulu Orang-orang Sudah Tidak Mau Dipijat Akhirnya Sampai Sekarang Kondisinya Ya Sangat 70% Turun Drastis Jadi Memang Keahlian Pijat Jadi Keahlian Utama Tuna Netar Setelah Covid Tempatkan Ketika Covid Malah Ini Ya Karena Mereka Pada Takut Terus Sekarang Jadi Apa Saja Untuk Menghidupi Mereka Alhamdulillah Mereka Tidak Patah Semangat Untuk Berekonomi Mencari Nafkah Keluarga Dengan Berbagai Kemampuan Ada Berbagai Ketika Mencari Juga Ada Juga Menjadi Seniman Jalanan Untuk Senantiasa Menapahi Keluarganya Tidak Tidak Tidak